Itu tadi Ketua Umum Partai yang hadir pada pertemuan semalam sudah memberikan informasi kepada kita apa sih sebenarnya diperbincangkan pada acara Silatrahmi semalam dan memang tidak membicarakan mengenai politik praktis. Itu yang dikatakan terakhir diyakinkan oleh Pak Prabowo Subianto. Sehingga kemudian mengatakan bahwa mendapatkan titipan yang besar dari Pak Jokowi termasuk juga masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah Mas Awi melanjutkan kembali tadi perbincangan yang sudah sempat kita lakukan sebelum juga disebutkan oleh Bang Andre Mas Awi. Bapak kemudian kenapa sih Gus Romi itu menyebarkan hoax seperti itu? Silahkan Mas Awi. Ya Gus Romi tidak menyebarkan hoax ya mungkin beliau dapat informasi yang berbeda. Saya yakin informasinya juga terpercaya. Soal kemudian tidak menjadi pembahasan namanya dinamika politik yang setiap saat bisa berubah. Dan kami sudah konfirmasi ke Gus Romi, Gus gimana? Namanya saya memprediksi kan boleh-boleh saja. Saya juga mendapatkan sumber. Tetapi kalau pada akhirnya tidak menjadi pembahasan, ya bukan salah saya. Dan itu saya kira sah-sah saja orang berpendapat. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai tadi sudah clear ya bahwa tidak ada yang namanya pembicaraan, cawapres, cawapres, ataupun memasang-masangkan orang pada pertemuan semalam. Karena Presiden Joko Widodo itu taat konstitusi. Bahwa yang berhak itu adalah partai politik. Bukan di Presiden. Soal ada harapan bahwa Presiden mendatang melanjutkan keberlangsungan pembangunan dari yang beliau lakukan hari ini itu saya kira hal yang wajar dibilikan kepada para pemimpin partai. Karena para pemimpin partai inilah penentu jalannya bangsa ke depan. Kalau kita-kita ini ya pelaksana, penerjemah dari apa yang menjadi sisi besar tokoh bangsa yang bergabung tadi malam itu. Baik. Bang Andre bukan menyebabkan hoax, hanya kemudian menyambutkan prediksi semata Bang Andre. Pandangannya Bang Andre juga bagaimana? Ya menurut saya seperti yang disampaikan Pak Prabowo hari ini di Jogja ya. Beliau berpidato dalam acara PPIR. Beliau menyampaikan bahwa beliau akan maju menjadi calon Presiden sebentar lagi. Bahwa secara peta akan ada tiga pasang calon yaitu Mas Anies maupun Mas Ganjar. Dan beliau mengajak kita semua tidak usah tegang. Karena Mas Ganjar maupun Mas Anies adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya mari kita ikuti saja pemilu ini dengan riang dan gembira. Dan kita jangan sampai terprovokasi ya. Karena sekali lagi, sekali lagi, tiga tokoh ini Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies adalah tiga tokoh terbaik bangsa. Jadi jangan sampai kita terprovokasi dan juga jangan sampai kita terpecah belah. Itu imbuan Pak Prabowo tadi dalam acara PPR di Jogja. Jadi tidak ada masalah, mau dua pasang, tiga pasang, ayo kita sambut pemilu ini dengan riang dan gembira.